Saat ini pengguna AIDS atau mohon maaf, masyarakat yang dengan ODA di Kota Cerewan ada berapa? Ya, kalau di 2019 sampai dengan Oktober itu kita menemukan 70 kasus. Tentunya ini mudah-mudahan kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, memang ada penurunannya tahun sebelumnya sekitar 115. Tapi sampai dengan saat ini kita baru menemukan 70. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu upaya yang selama ini dilakukan oleh Komisi Penanggung AIDS dan juga Dinas Kesehatan serta selama elemen masyarakat yang dimana kita berkomitmen 2030 ini tidak ada lagi new infection HIV atau infeksi baru karena HIV. Untuk wilayah Cerebon ini termasuk wilayah yang rentan tidak sebut dalam penyebaran HIV AIDS? Ya, kalau di Kota Cerebon sendiri kita bisa lihat di wilayah Indramayu itu sudah mencapai hampir 3 ribuan, kemudian Kabupaten Cerebon 2 ribuan dan kita 1.125. Dan ini saya kira karena memang Cerebon-Cerebon drama ini menjadi kota tujuan ya, tujuan parisata pendidikan ini sebenarnya, ini menjadi kota-kota atau distrik yang memang rentan terhadap penularannya. Tetapi kita tidak mengkhawatir karena dengan komitmen yang kuat kita di semua lini, saya kira ini menjadi akan upaya di tahun 2030 untuk mengakhiri epidemi HIV AIDS. Di Cerebon ini terbanyak di mana? Kecamatan Harjamukti masih yang terbanyak. Itu dari apa? Sebagai yang besar, resiko penularan yang kita temukan itu dari hubungan seik, baik yang hetero maupun yang homoseik. Yang homoseik berapa banyak di Kota Cerebon? Kalau yang data bulan ini kita tidak lebih dari 25. Ke depan upaya seperti apa nih Ibu selain seminar, edukasi, dan lain sebagainya, apa nih Ibu untuk melakukan pencegahan sejak dini atau untuk memutus mata rantai AIDS ini? Yang pastinya informasi tentang pendidikan seks sejak dini terhadap anak-anak remaja ini harus diberikan secara kompetensif. Sehingga anak-anak remaja paham persis mengapa mereka tidak boleh melakukan hubungan seks peranik. Untuk jalan malam tahun baru nih Ibu, ada sosialisasi enggak? Untuk masyarakat tidak melakukan?